Ini sahabatku, sudah terbackup di foto maupun di laptop ya Jadi sahabatku tidak perlu pusing-pusing untuk cara memindahkannya Tanpa perlu kabel tambahan, tanpa perlu pusing-pusing sahabatku Kita dengan cepat bisa membackup semua foto dan video dari HP ke laptop dengan cepat Untuk cara mendownloadnya sangat mudah sahabatku Tinggal di klik saja, terus klik download Ataupun tidak usah, tidak apa-apa Karena semua sudah terbackup otomatis di laptop atau komputer kita Sahabatku, Dima pun berada Kali ini saya akan kasih tahu bagaimana sih cara memindahkan file foto atau video ke laptop Jadi saya akan kasih tahu caranya sesingkat-singkatan sahabat untuk cara cepatnya Sahabatku di HP, adakah yang aplikasi foto ini? Ada atau tidak? Seperti ini sahabatku, saya buka Ada atau tidak di HP sahabatku Google foto Kalau belum ada Sahabatku perlu download lagi Download dulu saja di playstore Ya ini sahabat Bisa di download dulu untuk sahabatku Biasanya kalau kebawaan HP Biasanya ada sahabatku ya Biasanya ada, rata-rata ada Tapi kalau di HP sahabat tidak ada aplikasi seperti ini Seperti Google foto ini Sahabatku tinggal download saja dulu ya Nah Nanti setelah sahabatku mendownload Sahabatku tinggal masukkan saja email sahabat dan kata sandi sahabat Setelah itu sahabatku nanti akan di bawah muncul foto sahabat di Google foto ini Ya foto sahabat akan muncul semua seperti ini Nah seterus setelah itu bagaimana cara memindahkannya di laptop atau di komputer Caranya sangat mudah untuk sahabatku Caranya seperti ini sahabatku Di sahabatku tinggal ketik saja di laptop atau komputer Buka saja Google Terus ketik saja foto Setelah ketik foto sahabatku Klik saja yang nomor atas Google foto Setelah itu sahabat klik Setelah sahabat klik Kita tunggu sebentar sahabatku Kita tunggu sebentar Nanti akan muncul seperti ini Setelah muncul seperti ini sahabatku klik saja Kita klik Terus sahabatku tinggal masukkan saja Email dan sandi sahabat ya Email dan sandi sahabat Setelah seperti ini Sahabat juga masukkan saja email dan kata sandi sahabat Yang sahabat perlukan Nanti foto akan muncul seperti ini sahabat Nah foto akan muncul seperti ini Dan sudah terbackup atau pindah di laptop atau di komputer sahabat Sahabatku bisa mendownloadnya Bisa ditekan foto Terus di download Ataupun tidak tidak apa-apa Terima kasih telah menonton!